Ini maksud saya, ini bisa berdua ketemu ini gimana sih? Itu maksud saya itu Kisahnya dimana? Kita masuk ke ruang waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Wih, karena ilmu, deketin dong, deketin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Yadijai Santika dalam podcast Kabar Banten Tamu kita kali ini, tidak sendiri, dua orang Yang kalau buat warga Serang atau Banten Yang sering mantauin Facebook, mungkin hafal gitu ya Kegilaannya, keanehannya Bahkan kritikan-kritikannya yang agak tajam Ini dia dua putra goib Ini goibnya dimana nih? Kadang ada di Facebook, kadang enggak gitu Jadi sering hilang, muncul, hilang, muncul di Facebook Itu goibnya? Kenapa harus pake topi? Eee, harus pake Supaya kegantengannya itu? Bukan dari guru saya gitu Oh Dari Bafa? Bukan, Pak Abbas guru agama Bukan guru gue, bukan Jepetel, bukan Pak Abbas, guru agama cuman ini Saya lupa pertanyaannya, kakak ketawa Ini baru di podcast Iya, beneran ini Kenapa dingin? Eee, semacam lilinin Iya, terlihat banget noranya dong Iya, iya Saya pucat gak sih? Pucat Iya, pucat kalo ngegablek duit Kayaknya, kalau ngegablek duit Enggak, ini maksud saya Ini bisa berdua ketemu ini gimana sih? Eee, itu mas susah itu Susahnya dimana? Kita masuk ke ruang Waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Wih, karena ilmiah Deketin, ilmiah nih Iya Coba gimana? Iya Kalau Pertanyaan itu kan jawabannya susah Kita di Pertemukan dalam Ruang waktu lah Kita bertemu Dari ruang waktu itu Tapi ada wasilah Wasilah itu siapanya Wadadi? Eee, temen Wadadi itu ada di selatan Ada ya? Ini temen Wadjian Oh, sehat ya? Iya, sehat Ini ngomongin apa sih? Gue gak jelas Ini sebenernya mau ngomongin apa sih? Eee, yang goib-goib Oh, itu wasilah itu goib Jadi wasilah itu perumpamaan Perantaraan Emang dulu temunya gimana coba? Pertama ketemu dengan Putra Goib yang ini? Ya, betul-betul ada teteleponan Kayaknya pacaran teteleponan Dikasih di cashbook Awalnya ya? Awalnya, sering sawut-sawutan gitu Kadang dia susuit gitu kan Hahaha Susuit Ada beberapa undangan yang Dari beliau Saya yang nge-sempet dateng Nah, pada waktu yang pas Kita bertetap muka Pas yang tau waktunya itu pas gimana? Pas Jadi Nggak lebih nggak kurang jam 12 tank gitu ya? Ya, pas itu dia nggak ada di situ Saya nggak ada di situ Jadi pas nyekrup Nyekrup Ini kan latar belakangnya beda-beda ya? Ya ya Sekarang Om Haji Dewan Om sekarang apa sih? Kak Adek? Temen Dewan Ya kan saya temenin kan? Oh iya Bener ya Yang penting ada Dewannya Walaupun temen? Ya sama-sama Dewan kan? Oh Oh Kalau beliau mah Anggota Dewan Depannya anggota Kalau saya temen depannya Jadi temen Dewan Tapi belakangnya sama Itu Itu Terus Terus kan kalau saya lihat Berapa Di Facebook tuh ya Ada yang sampai Ini berani loh Kritikan-kritikannya kepada Baik di lokal maupun nasional Ya kan? Itu Spontanitas Dibikin bahan dulu Apa gimana? Oh Itu Kalau yang kritikan keras Beliau Kalau saya nggak berani Mentornya kan dia Mentornya dia Itu Sebenarnya Semuanya Ya Dadakan aja sih Spontanitas Spontanitas banget Kalau nggak Tematik ya Jadi yang memang Lagi rame gitu kan? Coba kita kemas Dengan sajian komedi gitu ya Jadi kita Kemas dengan Kemasan komedi Supaya tidak Membuat Apa ya? Kisru Ataupun tidak membuat Jenuh Ya Jenuh Jenuh Karena Masyarakat sekarang kan Banyaknya kan Kalau yang formal-formal tuh Jenuh Baca segala macem gitu kan Jadi kalau kita sajikan dengan komedi Gitu kan Seger Jadi seger Jadi orang juga Malah daya minatnya Luar biasa Saya Saya lihat seperti itu Pede banget itu komedi Bakal orang ketawa Eh Kita Ada Sandaran Apa itu? Siapa artis Paling terkenal Paling kaya di Indonesia Pasti komedian Oh Artinya begini Minat masyarakat terhadap Hal-hal yang lucu Gimik-gimik yang memancing tawa Itu lebih Diapresiasi sebenernya Ya Lebih Gampang dicerna Iya Terus gini Ada hal yang Perlu kita pelajari dari Konsepsi hukum Ini agak-agak serius ya Ngomongnya Serius apa? Kayak KL Ini serius banget Bercandaan itu kadang Meskipun Nerepet-nerepet Agak-agak ini Agak-agak Biasanya Agak diabaikan Ketika Nyeret-nyeret Ke Undang-undang itu Ya 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 Dianggap Gak serius Isinya serius ya Iya Iya Nah Selama Itu Kolaborasi begitu Ada gak sampai ada yang protes Apa gitu Nah ini yang protes ini Kenapa? Keluarganya Keluarganya protes Keluarganya protes Keluarganya Eh Saya gak nyangka loh om Ini Kan kalo di itu Kelihatan agak bego ya Iya Kalo di Facebook Pinter Iya Kan sekolah Sampai mana sekolah Gue kayak ada Senawiyah lulusan Gak semua Mudah loh Masuk Senawiyah Serius Nih Lulusan STM SMA belum tentu bisa masuk Senawiyah Itu Saya lulusan Senawiyah Silahkan Kalo lulusan STM Apa STM bisa masuk Senawiyah Saya taruhin Gak bisa Ini berapa sih duasi gue bisa mabuk Hahahaha Hahahaha Bener Bener Saya secara pribadi juga Gak nyangka gitu ya Apa Dengan Gestur Dia Dengan gayanya dia Keseharian dia Yang polos Gitu kan Yang memang Polos ini Cuma Polong sekali Hahahaha Jadi Gak nyangka gitu loh Ternyata beliau memiliki latar belakang pendidikan juga yang cukup tinggi juga Beliau juga Apa ya Memiliki pengetahuan yang cukup luas Wawasan yang cukup luas Jadi saya banyak Sebenarnya awal-awalnya saya sih pengen bergurulah Artinya pengen belajar kepada beliau Artinya Gimana sih caranya menjadi orang yang Apa namanya Kaya akan pengalaman Kaya akan pengetahuan Dan berhasil Belajari saya Iya Berhasil menjadi lucu Hahahaha Berhasil menjadi lucu Iya Gara-gara Banyak berbaur Gitu ya Jadi saya itu selalu menyendiri Jadi memang orang tuh pada segen pada takut gitu Iya Dalam artian Karena saya banyak nggak banyak ngomong lah Tadinya gitu ya Kayak kuburan keramat sendiri aja Iya bener tadinya begitu Banyak teman-teman wartawan juga kan Kayak Samyong segala Dia kenal awal saya itu Yang memang temperament Tukang marah gitu segala macam Reaktif Reaktif gitu Nah setelah ketemu dengan beliau Beliau kasih saya arahan Oh harus begini ketua Kalau kita manggung dalam dunia politik itu Harus pinter berbaur dengan orang Iya kan Jadi harus Apa ya Harus membuat orang tertarik Iya kan Humble gitu ya kan Nah Ini Kalau suple kan Gak bagus ya Kenapa suple? Hmm Suka itu Hehehe Suka Melel Hehehe Aksensor Nah Om Ajini kan Dewan Itu nggak takut bahwa Apa yang dilakukan dengan sebagai dua putra gitu Apa namanya ya Mengkikis apa namanya Kredibilitas Atau apa namanya Citra gitu Nggak Nggak Saya nggak pernah merasa takut dengan Akan terkikisnya kredibilitas saya Wibawa saya Saya tidak Karena gini Rakyat Indonesia ini Cukup cerdas Melihat sosok-sosok wakilnya maupun Para pemimpinnya Bahwa mereka itu bukan melihat dari konteks itunya Tapi kinerjanya Yang paling terpenting saya Di dunia Di luar kerja saya Di luar jam kerja saya Saya membuat Apa namanya Guyonan gitu kan Candaan Tapi ketika saya bekerja Saya konsisten Bekerja Saya bekerja Dan saya tunjukkan bahwa Saya ini ingin sekali Menunjukkan bahwa Saya ini bisa menjadi manusia yang bermanfaat Artinya Walaupun tidak saya bisa memberikan dari sisi materi Ya kan Tenaga Pikiran Maupun dari kinerja yang bagus Tapi minimal Saya juga memberikan manfaat kepada masyarakat Melalui Guyonan-guyonan tadi Saya bisa menghibur masyarakat banyak Saya bisa membuat mereka tertawa Sekarang Masyarakat itu Saat ini Didominasi masyarakat Indonesia Ini butuh hiburan Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini Yang mereka Ada yang tidak memiliki Apa Keluasan untuk beraktifitas Ya Terbatas Otak kalap Nah Sekarang Daya minat masyarakat Untuk melihat Handphone Facebook Instagram Dan lainnya Youtube Itu cukup besar sekali Luar biasa banget Dan Tentunya saya Tidak bisa menyapa juga masyarakat Sekian banyak Harus saya bisa Bisa datang satu persatu Tapi melalui konten-konten yang saya buat Dengan KAD Tentunya Itu akan bisa mewakili saya Untuk bisa menyapa sekian orang banyak Artinya Bersilaturahim juga tetap Nyambung Gitu kan Dan menghibur juga Mereka bisa tertawa Ngekek segala macem Dan mereka juga Tidak ada batasan Dan sampai detik ini Tidak ada yang namanya Mereka merasa segan ke saya Sungkan Kenapa Saya memang membuka diri untuk mereka Karena Kunci hidup saya adalah Ketika saya banyak sodara Ketika saya banyak teman Gitu kan Maka peluang kesuksesan saya semakin besar Gitu Serius lagi Kayak Elbe dia Iya gue Kayak Elbe dia Jadi Yang dijelasin ini Ini Benar tapi kurang lengkap Saya lengkap ya Bagus Jadi gini Awalnya kita ada kesepakatan Coba kita bikin konten-konten Yang di medsos baik di Facebook atau Youtube Untuk bahan Interaksi dengan Terutama konstituen di dapil beliau Iya Akhirnya kan banyak juga yang dari dapil-dapil itu Merespon di Facebook itu Maka Pak Dewan sehat selalu Pak Dewan Sekarang Makin ini ya Makin ganteng Iya Iya Artinya kalau Dengan tatap muka Kan harus berapa kali idrat Gitu kan Iya Dengan begitu Beliau sekarang Ketika Reses Misal Jadi ketika nama saya Pak Resesnya Pak Pujanto Oh Pak Pujanto Pak Pujanto yang suka Itu ya Karena Dari Rencana Pengumpulan Konstituen itu 20 Bisa datang 50 gitu Atau dari 50 bisa 100 gitu Artinya ada Dampak positif Jadi mahnya itu gitu Iya Dan sekaligus Menyampaikan Gagasan-gagasan Terus Materi-materi pekerjaan Beliau Bisa langsung Ditangkep lah Oleh konstituen Iya Menurutnya Artinya Lebih Mempercepat Waktu Sambung gitu Ya Betul Cuman kenapa nih Namanya Putaragoib Nah jadi gini Agak mistis tuh Jadi awalnya Jauh ke belakang Saya sering berinteraksi Dengan kelompok-kelompok Yang monaf nih Kelompok-kelompok Yang men Pen Cinta Pak Soekarno Soekarno Tapi kesini-sini Ada Penyimpangan informasi Terus penyimpangan perilaku Hal-hal yang tidak masuk akal Oleh mereka Kemudian Dimobilisasi Digeneralisasikan Terus dimanfaatkan Ya Saya setiap itu Ya grup Goib Ya grup Kalau ada hal yang kira-kira Nyimpan Goib Goib Karena itu Namanya Hal-hal ini Goib Tapi Goib Dalam konteks yang dibentuk oleh kami Ini Ada kepanjangannya Beliau yang membuat kepanjangannya itu Apa kepanjangannya? Apa kepanjangannya? Apa kepanjangannya? Goib Goib itu generasi oligarki Indonesia bersatu Soekarno Jadi saya generasi oligarki Jika itu ternyata singkatannya ilmiah juga ya Kalau di satu Dia percaya aja loh ya Akhirnya gue rasa Takutnya iya kan Ini oligarki Iya karena orang kan Kayak apa ya Kalimat oligarki itu Kayaknya gimana gitu ya Jadi udah imagenya negatif lah ya Nah tapi Coba saya membuat kalimat oligarki itu Seolah-olah menjadi sebuah gimmick lah ya Menjadi sebuah gimmick dan tidak membuat urat Orang lain tegang gitu kan Jadi supaya Supaya tidak terlalu Apa ya Antipati terhadap kalimat-kalimat oligarki Itu udah Nggak bakalan bisa hilang Soalnya Kalau bicara oligarki itu Udah nggak bakalan Bisa hilang Itu menjadi kultur dan budaya di Indonesia Saya kira Ya seperti halnya sekarang-sekarang Mau presiden Iya kan Mau yang lama sampai detik ini juga Tetap Yang namanya oligarki itu Ya Tetap dipertahankan Oleh mereka gitu lah Jadi Saya kira Dengan saya membuat Goibini Generasi oligarki Ya karena apa Ya saya Samina Watona Saya dengan para senior-senior politisi Yang ada di pusat sana kan gitu Nah saya juga mempersiapkan diri gitu kan Untuk merebut kekuasaan dengan kelompok Materi kelucuan Gimick-gimick Yang memancing lucu itu Sengaja Awalnya dikedepankan Sehingga ketika kita Di dalamnya Akan menyampaikan informasi atau materi-materi yang sangat penting Nah Meskipun pembukaannya tidak lucu Tapi orang akan menunggu nih Ini pasti ada hal yang lucu Betul Gongnya dimana gitu Sudah menyampaikan informasi yang penting pada mereka awalnya Iya Oh Mereka yang Sudah terbiasa karena terpenting oleh kita Oleh hal yang lucu Kayak episode ini Cuman makanan kita udah disantap oleh mereka dulu Iya Informasi tadi itu Terus sekarang nih Yang mau diangkat soal apa nih Kalau misalnya ternyata beralih ke Pak Muldoko Nanti Demokrat ganti gak namanya? Artinya ganti dong? Iya justru Makanya kan saya bilang bahwa Sebenernya gini Ini Ini harus melihat sebuah sejarah juga bahwa Ini sebuah pelajaran yang berharga juga bahwa Ketika kita membuat sebuah nama Ketika kita membuat sebuah nama ini harus hati-hati Harus Tahu betul makna Maknanya yang sebenarnya itu Iya Artinya harus tahu hasil dulu Kalau kultur budaya kita sebagai orang Indonesia Khususnya sebagai orang NU Gitu kan Itu harus ditawasulin dulu Tahu maknanya dulu Demokrat ini dari lahir awal itu memang diproyeksikan Untuk dikendalikan oleh Pak Muldoko Dari mana itunya? Bener Gitu Reak senak Iklan dulu guys Ini makin seru Dan kita akan jeda Setelah berikut A akan kembali setelah berikut Halo sahabat kabar Buat kalian yang akan melangsungkan pernikahan Mau prewetnya ditampilkan di Youtube Kabar Banten Mau seperti ini? Mau seperti ini? Atau mau seperti ini? Pasti penasaran kan gimana caranya? Buat info lebih lengkapnya hubungin di bawah ini Ya kembali lagi dalam podcast kabar Banten Saya sampai beribet ini karena ia ngomongnya luar biasa Ini Kak Adi diem aja nih Iya dong Tadi kan meramal Om Haji udah meramal apa namanya Tingkat nasional Isu nasional Nah kalau Kak Adi kan mukanya muka Banten banget nih Nah ramalan Banten gimana tuh? Kan gubernurannya Demokrat Saya yakin sampai tahun depan Gubernurannya masih tau ya Lah iyalah Ya emang sampai tahun depan Terus setelah 2002 Ramalannya gak ada pilgup Ya iya gak ada revisi Gak ada pilgup Nah Kak Kak Adi nih kan kalau Banten ini sekarang Saya lihat eh ada beberapa perubahan dalam kepemimpinan gitu ya Sejak munculnya WH Andika Nah itu Memang kalau soal kepemimpinan soal gaya Hmm Tapi Berpengaruh gak Masuk Adi ke Kebawah Kebijakan Termasuk Dinamika pemerintahannya Ya sebenernya Tidak tersignifikan Hmm Karena bersih-bersih Pemprov misalnya Hmm Karena ketika Kita berbicara Apa yang sedang Terjadi Ya Karena Pendampingan Yang sangat intensif dari KPK juga Oh Oh Kan Kan Sejak Kasus Pemintaan Bu Atut Teranokarno didampingin terus Sampai hari ini Oleh KPK Oleh KPK Artinya Pemintaan yang mana pun ada dimana di Indonesia nih Yang didampingin terus Dalam hal pencegahan Salah satunya Banten Ya kalo Sampai didampingin oleh KPK Masih Ada hal-hal yang dilakukan Di luar konstitusi profesionalitas Itu Ya bego Tapi meskipun begitu Ya KPK mah KPK aja Yang bego itu siapa? Saya Bego ya saya Lalu pasti diomongin ya Kita udah nangkep Jadi Eh Perilaku-perilaku yang Dulu menjadi persoalan Sehingga Misalnya Buat Turpawan Men Ditindak oleh KPK Ya kesini Tetap aja ada Karena pekerjaannya ada Ya iya iya Pekerjaannya ada Dan mobilisasi Kelompok pengusaha Oleh penguasa Se-Indonesia masih terjadi Termasuk di Banten Termasuk di Banten Saya menemukan banyak fakta soal itu Pasti Iya Artinya ketika Bersih-bersih Yang dilakukan apa-apa ya bener Jadi dibersihkan Tapi Gak disisai Bukan Gitu Bisa Gitu Bukan Bisa Artinya hanya Ganti orang Iya Ganti topeng aja kaset lagunya sama saya ngomongin kaset aja lagu aja jadi persoalannya gini apakah Pak WH tau persoalan itu apakah Pak WH terlibat sepertinya jaman buatut tau tetapi tidak terlibat buatut kan tidak terlibat dalam kasus ini hanya mengetahui kan iya 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 jadi artinya ada baik buruknya Pak Soalnya artinya koordinator pekerjaan itu ada baik dan buruknya ketika baiknya itu memang mengkoordinasikan kan ini politik ini memang membutuhkan biaya besar dan harus ada sponsor ongkosnya iya 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 ongkos dan hadiah karena kalau sama kayak naik angkot ya ini kan harus bayar kendaraan juga nah terus kan ini iya sebenernya sih pilgub kita belum tahu kapan tapi kalau saya lihat kan kalau kita lihat dari nasib revisi itu kan gak ada ya kalau predisi saya ramalan iya karena menyangkut usia ya sepertinya enggak sepertinya sepertinya kenapa usia kan enggak ada batasan usia iya maksud saya kadang kan orang ketika dia sendiri atau menerima masukan orang terus diskusi dengan kawan-kawan yang sehati bisa membatalkan atau membalikan rencana mempertimbangkan itu misalnya udah tua lagi mau apalagi sih udah kaya kan mendingan suhu anak bisa berubah maksud saya itu benar dan itu 2024 kan 68 tahun beliau bisa jadi ketika peralatan pilgub itu dilaksanakan serentak Pak WH tidak menutup kemungkinan satu-satunya calon yang tua 68 tahun tidak menutup kemungkinan kalau maju ya memang analisa saya juga Pak WH ini sendiri saya meyakini ini asli ya bisikan goib karak melewat tadi jadi Pak WH ini saya pastikan beliau tidak nyalon lagi jadi kepada seluruh apa namanya putra-putra terbaik Banten tidak perlu khawatir semua memiliki sebuah kesempatan yang sama untuk menjadi kepala daerah di satu sisi bahwa saya meyakini bahwa Pak WH ini pada saat mau mencalonkan gubernur kemarin itu beliau memiliki sebuah komitmen ya sebuah komitmen yaitu satu periode beliau itu ya terlepas adakah atau tidak komitmen secara tertulis tapi saya bisa pastikan bahwa Bafa itu sudah berkomitmen untuk hanya satu periode untuk menjadi gubernur Banten karena satu bahwa saya tahu tujuannya adalah ingin dikenang oleh masyarakat Banten sebagai gubernur yang bersih gubernur yang baik yang sudah membangun Banten memang kalau mau bersih harus satu periode jadi apa? kalau mau bersih harus satu periode harus pakai rinso ini tadi analisis pertama ya yang analisis kedua soal partai politik kenapa partai politik misalnya tidak lagi di demokrat misalkan ini oh terlepas nasib demokrat gimana dia mau kemana masuk ke partai manapun dia bukan kader partai bukan pasti partai politik itu mendahulukan kader partai iya 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 dalam peralatan dan peralatan pilkada itu biasanya iya 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 nanti kemana dia nanti ini Atau didorong oleh Demokratnya Pemuludau, kok gak tau Tapi kalau pindah partai Ini pertimbangan di partainya ini agak ribet Karena mereka memiliki kadar partai Itu pasangan Nah, kalau katakan WHA gak maju Demokrat dari mana? Masya, Demokrat Mengusung siapa? Tergantung, Demokratnya Persi yang baru dulu Bukan, maksudnya Kan belum tentu juga maksudnya Partai politik itu mengusung Kadar partai untuk maju Bisa aja, hanya pengusung Enggak, misalnya Kalau kita lihat kan Tokoh-tokoh kuat banyak nih di Demokrat Ada Ibu Iti Ada Arief Termasuk yang baru Arief Demokrat Kalau sebelahnya itu baru bukan Rizky Misalnya Rizky itu siapa? Rizky Natakusuma Oh iya, salah satu kader partai Demokrat terbaik tuh Yang milenial Maksudnya aja tuh Enggak lah Calon terbaik Banten mah Kalau kata saya sih Sosok yang paling terbaik Rizky itu yang cowok apa yang cewek sih? Yang cowok Yang cowok Yang cowok Itu tulisan yang sama-sama yang itu salah ya? Dia nulis Rizky itu ya? Itu Rizky Rizky itu ayam Membem Pokoknya yang paling terbaik Saya kira Saya bisa menganalisa bahwa Ada Putra Banten asli yang Memang dia sudah Malang merintang di Perpolitika nasional Dan menjadi tokoh nasional juga Saya kira yang bagus Pak Dimiyati Pak Dimiyati itu bagus Dia memiliki sebuah komitmen Yang luar biasa Saya kira ya Ini prediksi saya ya Apa? Bahwa Ramalan Ramalan saya bahwa Yang akan nanti maju Yang memiliki kans besar itu Ada dua Ya? Pak Dimiyati Datakusuma Sama Andika Haji Rumi Nih kalau misalkan ini bersatu Ya bersatu Selesai Secara figur ya Secara figur ya Secara figur Kadir patuh politik Tetapi kan Dalam pemilu Baik presiden Pilih atau pilkada Biasanya sekarang Ada landasan profesional Erektabilitas Bahwa lembaga Surpay Nanti Nanti gimana hasil Lembaga Surpay aja Karena sampai hari ini Pertama itu Sangat percaya Lembaga Surpay Iya iya Betul itu Jadi gini Mas saya gini Sekali berupa Andika Kalau sekali berupa Andika itu Masih bergantung kepada Banten Utara Tengarang Raya Nah elektabilitasnya Berarti bawah 50% Ya kan Mayoritas disana Begitu juga misalnya Orang Tengarang Harus bergantung Elektabilitasnya Bawah 50% Gitu mas saya Iya 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 Itu tergantung Nanti hasil Surpay Bisa aja misalnya Putra gue Di atas 50% Dia mau maju Dengan siapapun Bisa menang Kalau di bawah 50% Mungkin gak Tidak menutup kemungkinan Tapi menutup kemungkinan Yang Surpaynya Saya tepinya Iya saya umumnya Itu namanya Tidak mungkin Itu namanya Tidak menutup kemungkinan Tapi menutup peluang Karena sebenarnya Semuanya juga memiliki Kesempatan yang sama Siapapun figurnya Sebenarnya Cuma hanya begini Bicara tentang Teori politik Teori politik Memang Modal politik itu Modal politik Modal politik ini Secara teori politik Itu adalah Popularitas Lightabilitas Iya kan Isi tas Baru elektabilitas Kalau isi tas Masa aja Bisa ngisi tas Soalnya ngisinya Pakai apa Kalau yang Yang bener itu kan Popularitas Lightabilitas Elektabilitas Tidak akan ada Elektabilitas Kalau tanpa Diisi tas Ini udah Tidak bisa dibohongi Nah Semua memiliki Kesempatan yang sama Iya kan Semua memiliki Kesempatan yang sama Kalau Tiga unsur Empat unsur Ini Terpenuhi Saya punya Keyakinan Siapapun Cuman Yang tidak bisa Terpenuhi Oleh mereka Rahasia di saya Saya punya Ada yang namanya Yang kelima Jadi kalau untuk menang Untuk menjadi penguasa Modalnya cukup Satu Kalau saya Janji Janji Barang siapa Calon yang pintar Bikin janji Ini semua dong Semua yang jadi Sekarang Karena mereka Piawai Pandai Cerdas Membuat janji Terhadap Rakyat Karena Masyarakat Sekarang ini Satu Mereka ini Punya penyakit Mudah Kaget Gampang Kagum Kaget Dengan penampilannya Yang Terpesona Namanya dunia Di jaman 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 Entertainment Manusia Pinter Bikin Bungkusan Banyak minyak Babi Merek Cap Onta Labelnya Halal Padahal Minyak Babi Nah ini Jaman Entertainment Makanya Masyarakat Kudu Pinter Jangan Mudah Kaget Gampang Kagum Kagum Sama janji Politik Nanti Sejahtera Segala Macem Nggak 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 Ayo Kita Buat Janji Untuk Bisa Yang Namanya Menguasai Tapi Kan Gini Itu Sampai 2002 Ada 32 Tahun Bahkan Tiga Tahun Mungkin Diisi Pij Kan Konstelasi Bisa Berubah Gimana Ya Tergantung Cuman Yang Kadang Yang Kadang Lepas Perhatian Pengamat Itu Baik Wartawan LSM Lembaga Surpay Bahkan Para Para Pemerintah Itu Adalah Keterhubungan Daerah Dengan Pemerintah Pusat Itu Kadang Kadang Nggak Disangka Sangka Ini Kok Bisa Menang Ternyata Ada Koordinasi Pemerintah Pusat Karena Orang Ini Bisa Mengamankan Proyek Strategis Nasional Resistensi Terhadap Pendukung Yang Misalnya Antipat Pemerintah Rendah Bisa Seperti Konserasi Pusat Sangat 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 Pusat Jadi Ingkida Purnya Krup Jumpang Whatsapp Pusat Dengan Pusat Tapi Kemaren Kita Lihat Parana Sepitul Dekat Pusat Ketika Isi Pedi Setahun Lepas Lepas Nah Kan Tama Apa Supaya Merentek Bukan Artinya Gini Ada Hal Yang Tidak Bisa Diabaikan Ketika Memang Hasil Tabulasi Itu Tidak Bisa Dimanipulasi Terpublikasi Gitu Ya Maksud Saya Ketika Ngutak Ngatik Susah Ya Nggak Bisa Nanti Bereaksi Jadi Persoalan Baru Tapi Maksud Saya Dalam Hal Politik Kepentingan Bementara Pusat Besar Terhadap Suksesi Kepala Kepala Daerah Sangat Besar Dan Baru Sekarang Petahana Misalnya Apa Ini Sama Ramalan Petragoy Bukan Ramalan Asumsi Yang Beredar Di Masyarakat Bahwa PWH Akan Terbentur Dengan Usia Padahal Kan Banyak Pemimpin Yang Tua Katakanlah Siapa Malaysia Mahathir Muhammad Pak JK Bahkan Pak Makruf Amin Usia Di atas PWH Kenapa PWH Harus Kalau PWH Sebenarnya Karena Satu Saya Lihat Orang Bukan Orang Gila Jabatan Beliau Tidak Gila Jabatan Beliau Cukup Paham Betul Dengan Dirinya Dia Artinya Kapan Dia Harus Bekerja Kapan Harus Berhenti Ketawa Kacau Saya Milyakini Bapak Bapak PWH Itu adalah Orang yang Cerdas Dan Karena Memang Gini Tujuannya Bapak PWH Sendiri Mulai Saat ini Sudah Lihat Progresnya Sudah Bagus Sudah Tercamai Bahwa Citra Baik PWH Sudah Terlihat Dan Sudah Bisa Dilihat Dari Sekelompok Masyarakat Bahwa PWH Ini Salah Satu Gubernur Yang Bersih Salah Satu Gubernur Yang Lurus Artinya Dia Tidak Mau Sampai Yang Namanya Lurus Apa Maksudnya Sampai Orang Di sekitar Di siapa Lurus Jadi Dia Hanya Usia Sampai Tau Ketika 2002 Rehat Dua Tahun Repress Jadi Makin Muda Terlalu Enggak 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 - Enggak Karena Apa VWH itu Konsisten Konsisten Kalau beliau Itu Karena Saya bilang Tadi Bahwa Saya Sudah Bisa Melihat Bahwa Dulu Dia Berkomitmen Satu Periode Satu Periode Dan Berhasil Berhasil Beliau Itu Nah Sekarang Pembangunan Suram Dimana Suram Bisa Dirasakan Dan Apa Namanya Komunikasi Dengan Pemerintah Pusat juga saat ini saya bilang sudah cukup baik sekali artinya pembangunan dari pemerintah pusat juga cukup luar biasa sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Banten, artinya Pak WH ini tidak mau sampai yang namanya dia jatuh, ya kan, nanti di periode yang kedua, jangan-jangan begini Pak WH begini, saya mau satu periode, kalau berhasil ya kan diramekan lah, oh Pak WH berhasil Pak WH biar dia gak nyaran lagi saya harus maju lagi karena berhasil sandarannya yang sudah dijelaskan tadi soal komitmen KLB itu, kenapa KLB terjadi karena dalam politik itu semuanya halal, jadi ketika misalnya Pak WH sebenarnya yang disampaikan oleh KH Agus Sisas ya yang pernah ngadengi langsung lo baje lemah, WH tadi ngomong seperiode baik, tidak menutup kemungkinan dua periode, politik halal aja, tidak menutup kemungkinan dua periode tapi udah ditutup, tidak menutup kemungkinan tidak menutup, kemungkinan tidak menutup tapi jangan ditutup, bener nah, aduh agak ini saya, apa namanya tapi prediksi lah, figur figur yang tepat, jadi gini saya pengen tahu nih dari dari sosok KAD sendiri, ataupun dari Kang Yadi, kira-kira berarti wawancara kayak itu jadi, sebenarnya sosok figur yang paling tepat mimpin Banten itu yang idealnya yang seperti apa ini bicara yang ideal ya yang ideal itu yang seperti apa coba tapi ini gampang ngedatang ke nerokomanya orang ngibut Pak Andika yang apa yang apa yang gampang ngedatang ke nerokom orang ngibut Pak Andika jadi seksi jadi ketika kemudian Pilgub ini digeser ketiga tahun kemudian maka posisi Andika menjadi strategis usianya ya jadi sekarang di Banten ternyata ada politik usia iya iya yang satu terbentur usia tersatu diuntungkan usia iya 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 tapi jangan salah kalau Pak WH Maju berhadapan Pak Andika berat juga itu Pak WH berat, Pak Andika berat yang diuntungkan nanti malah yang kuda hitam yang ketiga gitu ya karena keduanya sangat saling menggantungkan kepada keduanya di geografis politik berat juga kalau kalau kata saya sih nggak berat Pak WH tetap akan kalah kalau masuk ke dua periode karena gini pola gerakan ya jadi ada politik itu gini ada kata kunci kemenangan itu adalah piawai dalam membuat sebuah pola gerakan nah salah satu yang paling piawai di Banten itu membuat sebuah pola gerakan itu adalah salah satunya adalah keluarga dari Pak Wagub ya keluarga Pak Wagub ini ini memang satu pola gerakannya juga bagus ya kan terus kader-kader yang dibawah ranting itu militan artinya terkuasai lah lumbung-lumbung suara itu nah yang ketiga ini adalah yang kedua adalah sosok yang piawai dalam membuat sebuah pola gerakan itu adalah dimiatin atau kosumah saya melihat itu nah sebenarnya ini ada apa sih ini ada apa sih ini ada apa sih kalau di Tangerang yang piawai membuat sebuah pola gerakan warga besar Ismet jalan-jalan udah ditawarin buat penegang lah saya curiga juga ini iya semua teraneng kan kemarin kita udah ketemu ditawarin kan suruh jadi Wagub ya kan ya kan nah artinya kalau saya secara pribadi sebagai anak muda saya Samina Waltona artinya ketika memang tawaran itu akan berdampak baik terhadap Banten kenapa tidak iya kan gitu ayo dia kan pengen ada wakilnya itu dari milenial maka saya kira kalau kita melihat konstelasi yang ada iya kan nggak mungkin dong Pak Wagub, Pak Andika mau jadi wakil nggak mungkin udah pasti dia langsung ke gubernur dong maka ini akan terjadi perpecahan dan ini kan gini kita me ini gua cukup yakinnya dua rasi gini ada kader militan kader bangkotan kader militan ada kader militan ini kader militan ini biasanya dijaring oleh partai politik ini dari kalangan pekerja seni artis iya itu jangan salah gitu pekerja seni itu elektivitasnya cukup tinggi makanya di bawah daerah pekerja seni itu diambil kan iya caleg dan di beberapa suksesi ke daerah suksesi ke daerah kan ada yang dapat betul banyak iya banyak artinya gini ketika Pak WH maju berhadapan dengan Pak Andika ada calon lain dari kalangan sosialita artis misal yang sangat terkenal itu bisa mengganggu aktif mereka kayaknya nanti dilihat aja apakah kedua-duanya Maja atau Pak WH enggak itu agak ribet pil kade itu ribet ribet karena gini pil kade itu variabelnya banyak iya pemilihnya sama ini pemilihnya sama nih popularitas sama tapi menyangkut elektabilitas 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 iya betul 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 itu mau anggis pil mau nong-nong aceng cokok duit apa yang itu masalahnya dan udah dianggap biasa juga masyarakat ada kelebihan cuma peluang kenapa keluarga Bu Atusul menang karena sudah lebih dari 15 tahun melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan iya gerai selatunya kuah iya seperti pondok pesantan pondok komunikasi pondok pesantan karangtaruna tagana terus posyandu madris taklin ada sosiokultur yang dipilih iya sosiokultur betul itu ada penguatan di sana nah cuman tetep kenapa harus berhubungan dengan utara karena dari grafik angka kepadatan konstituen ada di sana tetep harus berhubungan iya 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 jadi saling berhubungan nih dia belum tentu juga Pak Andika melawan PWH menang atau PWH melawan Pak Andika menang belum tentu juga belum iya 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 yang pasti juga belum tentu mereka berhadapan iya 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 yang pasti mereka 2002 selesai ya coba bayangkan gini ini dalam prem pemahaman pura tiketan sampai hari ini karena sudah ada contoh dari yang sebelumnya ini barat harus selalu di utara iya belum tentu loh misalnya Pak WH dengan jaki misal atau tiba-tiba mengujudkan dengan Arif bisa menang itu atau Andika dengan Ati eh apa Iti misalnya misal iya 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 maksudnya gini loh belum tentu juga nih Pak Andika berhasil ngambil orang Tangerang belum tentu juga iya 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 bisa jadi dua-duanya orang Tangerang menang lah telah iya 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 wih luar biasa, udah ngopi udah, coba sedukin deh ember kenapa berkualitas, saking berkualitasnya, kotak saya, apa ya, ini kepala munyer, terus ini mual cernyatu, harus dihutahin nih, tapi kan ini, berdua ini pernah mengalami politik praktis, kalo dari pilih jelas kemarin kan pernah mau maju di pandai gelang tuh reaksi sama responnya apa waktu itu ke adek sebagai, sebagai paket putra gue terhadap beliau itu karena kejadanya ketawa masih tidak ada rencana itu uji petik aja oh, tes kes uji petik dua komponen pertama, komponen masyarakat peneglang yang kedua, keluarganya ternyata masyarakat peneglang menyambut bayi kalangan muda keluarganya yang menolak padahal gak bakalan sampai sejauh itu karena kan beliau kader Nasdem juga padahal saya udah komporin serius ternyata saya bilang, ini gue tekin becana, gue kompor-komporin biar sedus, gak juga memang, ini kalo kita flashback ke belakang inget masa itu, salah satu yang kompor meleduk katanya beliau sebenernya jadi, kaya di ini yang memang salah satunya menginisiasi juga artinya, yang membawa komunikasi dengan bu Irna dengan Pak Dim juga beliau awalnya jadi beliau sebenernya cuman memang saya harus tahu diri saya harus tahu diri bahwa walaupun niat saya kemarin bulat untuk betul-betul bisa menantang petahana saya memang pada saat kemarin itu niat bulat saya untuk, walaupun saya tidak secara keseluruhan terbuka dengan mentor saya karena mentor ternyata iya bener gini, karena mentor saya ini ya jujur, dia menyarankan kepada saya hanya uji petik saja tapi, karena memang sudah terlanjur saya tertantang gitu kan saya itu orangnya gak bisa ditantang soalnya saya itu punya kelemahan di situ entah itu suatu kelebihan, entah suatu kelemahan ketika sudah suatu tantangan itu datang maka saya akan tuntaskan tantangan itu sampai saya menemukan titik akhir kalah atau menang karena apa? saya harus bertarung dulu baru saya mengakui saya menang atau kalah saya tidak mau mengakui kekalahan maupun kemenangan kalau saya belum bertarung nah, cuma kemarin persoalannya saya tahu diri tahu dirinya adalah di satu sisi saya tidak mendapatkan restu sama sekali saya juga ingin mengeksplor diri saya saya harus mampu bisa gitu loh dan saya ternyata mengambil, memetik sebuah hikmah yang besar di situ bahwa saya harus mandiri dan saya menemukan itu dan saya menemukan dari kemandirian itu saya bisa berhasil saya merasa bangga diri saya merasa bangga bahwa saya bisa berjuang sendiri dengan keterbatasan pengetahuan saya finansial saya dan lainnya dan saya saksi hidup setelah beliau jadi dewan iya masih hidup jadi saksi hidup iya maju lah meningkat beliau tidak hanya mendiri jadi BCA juga pun di BCA hahaha hahaha lu ditanya pak ya setelah jadi tau setelah jadi kalau itu ada BCA juga ada selain mandiri selain mandiri selain mandiri ya BNI ada BNI hahaha 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 ampun musti hahaha 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 ya sekeliling perjalanan saya supaya meluruskan meluruskan sejarah lah gitu nyutani wawancara naik turun begini hahaha hahaha biar gak boring juga yang ngedengerinnya kan biar gak boring juga ini gak terasa sah udah satu jam lebih ya gila ya udah jam 9 kurang nih kita kayak kita bikin episode kedua lah nanti bahas apa gitu ya iya boleh 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 nanti ngeramal apa gitu ya boleh apapun itu jadi butuh sosok seperti itu dan Pak Dimyatinya iya dan saya lihat hahaha hahaha dan jujur aja saya harus bicara padanya ada sosok itu ada di Pak Dimyatin atau Kusuma maksudnya apa sih hahaha 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 iya bener lah katanya gini saya harus ngomong apa adanya yang paling baik iya iya kepada saya iya beliau iya iya beliau itu mengajarkan saya dari A sampai Z dan dia tidak pernah mengajarkan saya untuk menipu orang kita mau ngelak apa gak ini hahaha aku mustiir iya iya oke baik pemirsa iya 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 saya gak lupa mau nanya apa lagi hahaha saking puasnya kade ini makasih banyak yah sama saya sama saya jujur saya terhibur dan apa namanya jetlag saya hahaha hahaha ngeblank cuy ngeblank ngeblank tapi menghibur loh sampe saya rela libur libur udah ke kamera udah ke kantor ada fotoremoid geran itu pengen hiburan kan kalo hiburannya ini ini ya apa mahal yah iya iya kalo wawancara kan sambil kerja dapet hiburan itu 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 ya masalahnya itu kesimpulan dong kesimpulan kesimpulan dulu kesimpulan dulu not to land pertama WH Andika selesai 2021 pasti gitu eh 2022 namalannya itu kan kesimpulannya dia terhibur gitu oleh siapa dia terhibur oleh pemerintah terus oleh KLB gitu kan dia terhibur terhibur iya saya jujur aja terhibur terhibur juga oleh Pak Dinyatan eh kemarin 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 Pak Dinyatan disini podcastnya nah disini iya pak hahaha ya insyaallah pak saya akan meneruskan perjuangan bapak apa perjuangannya perjuangan Pak Dinyatan itu banyak di nasional jangan salah jangan salah Banten ini salah satunya kondusif adalah perjuangan beliau dalam Wih jangan salah komisi tiga beliau ya salah satunya di komisi tiga yang batu-betul mampu menempatkan ya sosok-sosok pemimpin APH ya di Banten ini begini berkualitas dan memiliki integritas dan betul-betul mereka itu mendukung program pemberantasan anti korupsi semua luar biasa ketemu Pak Dinyatan terakhir eh ketemu Pak Dinyatan terakhir kemarin kemarin pas ngasih nah hahaha kemarin ngasih mubin nih pak saya saya jurus secara pribadi saya harus sampaikan di publik di media bahwa bentuk apresiasi yang Bapak berikan kepada saya Insyaallah itu akan saya jaga dengan baik dan Insyaallah apa yang Bapak sampaikan kepada saya nasihat Bapak Insyaallah itu akan saya betul-betul lakukan dengan sebenar-benarnya dan Insyaallah saya akan teruskan perjuangan Bapak dan saya siap duduk untuk jadi Bupati Pandilang Assalamualaikum hahaha pencari ini pencari kepala adalah dua periode hahaha saya cita-citanya adalah menjadi orang yang bermanfaat untuk umat bener bener jadi dimanapun saya ditempatkan jadi saya tuh orangnya gini Tuhan menempatkan saya dimanapun saya harus bisa bermanfaat kendatipun saya tidak jadi dewan tidak jadi pejabat dengan saya berkonten yah di youtube di casebook itu sesuatu yang bermanfaat apa di casebook di casebook gitu gitu kesatuan bukur hahaha dan saya bingung ini judulnya apa konten ini hahaha hahaha gak ngerti gue juga gak ngerti makin nanti bikin judulnya apa gak ngerti makin panjang bukan di ini kan ada di sebuah media kan elektronik back media cetak apa tuh itu ada materi yang materi campuran itu racik soal apa aja oh iya iya saya masih seperti ini bahas apa saja yang menarik kan jadi art yang menarik tadi ee maksudnya kan menarik itu artinya memancing memancing emosi bisa pindah jese hahaha hahaha menariknya apa menarik emosi ya saya tuh pindah jese aku dah pindah jese pindah jese pindah jode menarik cowoknya disini hahaha hahaha aduh kalau bener gak ada wibawanya banget gue kalau misalkan udah ngecak bareng sama dia kayaknya wibawa gue gak ada banget hahaha hahaha aja kita potokan tepnya dulu oke hahaha baiklah nanti kamu bisa kebetulan untuk the week warga sekali ini dengan dua pot lagu ini hahaha terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pindah hahaha 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 Terima kasih telah menonton!